Semasa ayah hidup, dia pernah mengatakan kalau bisa nanti rumah warisan ini ada salah satu anak yang membeli rumah ini agar tidak jatuh kepada orang lain. Kami bersaudara belum ada yang mampu untuk membeli rumah warisan ini karena harganya yang sangat mahal. Sebenarnya solusinya ketika mau bagi waris, ketika itu dibeli oleh salah satu dari penerima warisan atau ahli waris, harga tidak harus harga setandar, bisa harga adalah harga kesepakatan. Ini anak lima misalnya, pada dasarnya ingin menuruti, mengikuti keinginan ayah tidak jatuh kepada orang lain, ya solusinya harganya jangan harga pasar, harganya harga kesepakatan. Ini tergantung berlima ini kan ahli warisnya, lima ini ya sudah, ini semestinya harga pasarannya anggap saja nilainya satu miliar, tidak ada yang mampu beli kalau satu miliar. Ini sudah dimusawarkan bersama pakai harga kesepakatan, harga kesepakatannya separuh harga normal 500 juta saja, kalau semuanya sepakat ya tidak masalah, nanti salah satu beli dengan harga kesepakatan. Berarti dengan harga 500 juta, 500 juta itu yang jadi warisan yang dibagikan diantara mereka, dan ingat nanti yang beli juga nanti masih dapat lagi, dapat lagi dari uang tersebut. Terima kasih. Terima kasih.